Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif RI Sandiaga Uno kunjungi Kabupaten Ponorogo. Sandiaga Uno menjelaskan, Grebek Surau masuk dalam agenda karisma event Nusantara. Dirinya memastikan event tersebut mampu meningkatkan perekonomian warga setelah 2 tahun terdampak pandemi. Dalam kunjungannya di Kabupaten Ponorogo, Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Republik Indonesia Sandiaga Uno berkesempatan mengunjungi UMKM di Desa Ketonggo, Kecamatan Bungkal, Ponorogo. Dalam kesempatan tersebut, Sandiaga Uno menjelaskan bahwa Grebek Surau masuk dalam agenda karisma event Nusantara atau KEN. Adanya event tersebut diharapkan mampu meningkatkan perekonomian warga setelah 2 tahun terdampak pandemi COVID-19. Tapi kita jangan lengah karena sekarang kan beban ekonomi semakin berat. Jangan sampai program Grebek Surau ini tidak bisa menyentuh apa yang menjadi kebutuhan masyarakat. Jadi nanti akan kita betul-betul lakukan langkah-langkah adaptasi sehingga Grebek Surau ini yang sudah lama ditantikan masyarakat, sudah 2 tahun lebih kita ditempat pandemi. Ini kita harapkan bisa meningkatkan ekonomi. Konsep dari program karisma event Nusantara adalah bantuan dari pemerintah pusat baik dalam bentuk dana pendampingan maupun juga dari segi aspek promosi dan juga implementasi post produksi. Bupati Ponrogo Sugiri Sancok berharap adanya event tersebut pemerintah pusat tidak hanya memberikan bantuan berupa promosi, namun ada bantuan berupa pendanaan terhadap event besar tersebut. Yang e-commerce-nya kita siapkan, katilan sudah, sudah kita kumpul, maka begini, kenapa kemudian saya ada program 5 juta per tahun, 5 juta perusahaan, 5 juta perusahaan, 5 juta perusahaan, 5 juta perusahaan, 2 juta perusahaan, 2 juta perusahaan untuk PKK Akademia. Saya ingin begini, kenapa PKK Akademia, dia akan mendetek ibu-ibunya yang sedang punya bisnis, tapi hari ini tidak terdetek, tidak mengerti apakah itu UMKM, kita damping kemasannya, kita damping kualitinya. Yang mendampingkan adalah anak-anak PKK Akademia itu, itu produknya ibu-ibu PKK. Sementara sirkuti, ini kami lakukan agar UMKM yang sudah ada bisa punya pasar kita putar seluruh Ponrogo. Diketahui, rangkaian gerbek surau ini dimulai dari Juni hingga bulan Agustus sebulan depan, dan ada 48 agenda yang bakal dilaksanakan di bumi reo. Ega Patria, JTV Ponrogo.